Pemirsa DPRD Jember melakukan inspeksi mendadak ke kantor KPU setempat. Hal ini dilakukan setelah mendapatkan laporan dari masyarakat tentang dugaan pemalsuan tanda tangan untuk dukungan bakal calon independen. Setelah mendapatkan laporan dari sejumlah masyarakat tentang dugaan pemalsuan tanda tangan untuk mendukung salah satu calon independen, DPRD Jember langsung melakukan sidak ke KPU Jember guna memastikan kebenaran pemalsuan tersebut. Dilaporkan bahwa masyarakat yang mempunyai KTP diminta fotokopi namun tidak tahu untuk apa dan tiba-tiba diberi surat pernyataan dukungan. Sayangnya DPRD belum menerima bukti fisik pelanggaran dari masyarakat. Menurut Ketua DPRD Jember Itkon Sawuki, laporan tersebut tetap harus segera ditindak lanjuti demi terwujudnya pemilu yang jujur dan adil. Bagaimanapun DPRD berkewajiban mengawasi proses Bilgada ini sampai setuntas-tuntasnya. Detailnya seperti apa, wangal Suwan, tanda tangan itu? Ya, kira-kira gambarannya itu fotokopi KTP itu ada. Tapi di surat pernyataan itu, itu tidak ditandatangani langsung oleh yang bersangkutan, oleh yang punya KTP, si pemilik KTP. Nah ini yang akan kita tanyakan dengan KPUD terkait dengan kebenaran kabar ini. Berapa banyak pemalsuan? Oh belum tahu, belum tahu. Kita akan tanyakan langsung itu nanti ya, bersawa-sawa. Sementara salah satu pelapor Budi Antoro mengaku mendapatkan temuan tersebut dari tetangga dan teman-temannya. Namun ia tidak bisa membawa bentuk fisik karena yang menerima masih ketakutan untuk memberikan bukti tersebut. Oleh sebab itu, Budi Antoro langsung melaporkan ke DPRD Jember untuk ditindak lanjuti. Laporannya ini mengenai dugaan pemalsuan KTP, tandaan KTP dari masyarakat banyak yang saya dengar. Yang saya dengar ini, ya, S-Benger banyak emang ini. Makanya saya laporkan ke DPRD ini, minta kejelasan. Kita kan sebagai elemen masyarakat kan ingin tahu, kan pil kajian ini kan harus jurdil, tak separah. Jadi masyarakat ini ingin tahu, karena uang yang dipakai ini kan uang kaya. Dari Jember, DKI Jember 1 TV melaporkan.